Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ... mengenai studi kasus modul 7, tutorial statistika industri 2, yaitu mengenai statistika non-parametrik. Soal yang pertama, yaitu mengenai uji tanda atau saint test, soalnya yaitu pemasap cat mengklaim bahwa aditif baru akan mengurangi waktu pengeringan cat akrilik. Untuk menguji klaim ini, 12 panel kayu dicat. Setengah dari setiap panel dengan cat yang mengandung aditif biasa dan setengah lainnya dengan cat yang mengandung aditif baru. Waktu pengeringan dalam jan dicatat sebagai berikut. Diterlihat pada tabel datanya, gunakanlah uji tanda pada tingkat 0,05 untuk menguji hipotesis 0 bahwa aditif baru tidak lebih baik dari aditif biasa dalam mengurangi waktu pengeringan cat jenis ini. Baiklah, kita perhatikan bahwa mu 1 itu adalah median waktu pengeringan cat aditif baru dan mu 2 adalah median waktu pengeringan cat aditif biasa. Jadi, H0-nya adalah mu 1 dikurang mu 2 sama dengan 0. H1-nya adalah mu 1 dikurang mu 2 kecil dari 0. Ini dikarenakan di soalnya itu adalah aditif baru tidak lebih baik dari aditif biasa. Alphanya adalah 0,05 didapatkan dari soal dan uji statistiknya itu adalah dengan menggunakan binomi yang variable X dengan nilai P sama dengan setengah. Selanjutnya itu perhitungan dapat dilihat pada tabel ini. Hal yang perlu kita lakukan adalah mengurangi aditif baru dikurang dengan aditif biasa. Nah, kita buat tanda sesuai dengan nilai yang ada pada kolom A kurang B. Jika nilainya adalah min, berarti tandanya adalah min. Jika nilainya 0, berarti tandanya adalah tidak min dan tidak juga plus. Yang selanjutnya, jika nilainya adalah plus, maka tandanya adalah plus. Dan di sini adalah 10, yaitu jumlah dari tanda min dan tanda plus. X adalah jumlah dari tanda yang plus. P-value-nya yaitu P sama dengan P, X kecil sama X, di mana P sama dengan setengah. Nah, X ini kita dapatkan dari X sama dengan 2. Kita carilah dengan menggunakan tabel binomial. Didapatkan nilai P adalah 0,0547. Kesimpulannya adalah P-value. P-value adalah nilai P ini, besar dari alpha. Kesimpulannya adalah terima H0. Jadi, aditif baru sama dengan aditif biasa dalam mengurangi waktu pengeringan cat jenis ini. Selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Gambar berikut yang tabel ini memberikan data tekanan darah sistolik 16 pelari sebelum dan sesudah lari 8 km. Gunakanlah sign rank test pada tingkat signifikansi 0,05 untuk menguji hipotesis 0 bahwa tekanan darah sistolik median sebesar 8 poin dengan alternatif bahwa peningkatan median kurang dari 8 poin. Berarti di sini adalah uji satu arah. Di sini kita dapat lihat bahwa mu1-nya adalah median tekanan darah sesudah berlari dan mu2 adalah median tekanan darah sebelum berlari. Jadi, H0 adalah mu1 dikurang mu2 sama dengan 8. 8 ini sesuai dengan soal tadi. H1-nya adalah mu1 dikurang mu2 kecil dari 8 berdasarkan soal juga. Kita dapat lihat di sini bahwa aturannya jika mu1 dikurang mu2 kecil dari 8, berarti mu1 kecil dari mu2, maka yang perlu kita hitung adalah W+. Jadi, alpha sesuai dengan soal yaitu 0,05. Critical region ini N-nya adalah 13. Kenapa 13? Karena di sini yang memiliki ranking hanya 13 dan tolak H0 jika W plus kecil sama 2A1. Nilai 2A1 ini didapatkan dari nilai critical value untuk sign rank test. dapat dilihat di sini bahwa N-nya tadi 13 dan alphanya 0,05. Berarti nilai critical region-nya itu adalah 21. Seperti ini, W plus kecil sama 21. Ini jika tolahan 0. Perhitungannya adalah hal yang perlu kita lakukan itu adalah mengurangi nilai sesudah dengan sebelum, yaitu menjadi DI di sini. Nah, DI dikurang D0. D0 ini adalah nilai 8, berarti 6 dikurang 8. berarti min 2 dan seterusnya. Jika nilainya adalah 0, maka dia tidak diberi ranking. Ranking di sini dibuat sesuai dengan urutan dari DI dikurang D0 ini. Tidak memperhatikan tanda, sesuai dengan angkanya saja. Selanjutnya, W plus ini adalah nilai ranking, jumlah ranking yang DI dikurang D0-nya yaitu plus. Jadi, ditambahkan semuanya didapatkanlah hasil W plus adalah 15. Kesimpulannya adalah W plus nilai 15 ini kecil sama dari 21, sehingga ditolaklah nilai hipotesis 0. Jadi, kesimpulannya adalah peningkatan median kurang dari 8 poin. Baiklah, untuk soal nomor 3, yaitu kandungan nikotin dari dua merek rokok diukur dalam miligram, ditemukanlah sebagai berikut. Di sini merek A terdapat 8 data, dan merek B itu terdapat 10 data. Ujilah hipotesis berdasarkan Ranksum Test pada tingkat signifikansi 0,05, bahwa median kandungan nikotin kedua merek sama dengan alternatif bahwa keduanya tidak sama. Baiklah, hipotesis 0 di sini adalah Mu 1 sama dengan Mu 2, dan hipotesis alternatifnya Mu 1 tidak sama dengan Mu 2. Alfanya adalah 0,05, dan critical region-nya adalah U kecil sama 17, jadi Ranksum Test tabel. Jadi, untuk nilai 17 ini adalah kita dapatkan dari... tabel ini, tadi kita ketahui bahwa N1-nya itu adalah 8, dan N2-nya adalah 10, yang dimana N1 adalah nilai dari merek A, dan N2 itu adalah dari merek B, dan alfanya adalah 0,05. Jadi, di sini kita ambil angka 17 untuk U-nya. Kenapa kita hanya memakai U? karena di sini dapat kita lihat bahwa jika alternatifnya Mu 1 tidak sama dengan Mu 2, maka yang perlu kita hitung adalah U. Langkah selanjutnya adalah perhitungan. Setelah kita membuat ranking untuk masing-masing data, di sini dapat dilihat ada yang ranking terdapat bintangnya, di sini adalah berarti ranking untuk merek A, dan tidak ada bintangnya untuk merek B. W1 adalah setelah kita dapatkan W1, 93, dan setelah itu kita harus mencari W2, W2 dengan perhitungan seperti ini, didapatkanlah H178, dan setelah itu kita hitung U1 dan U2 dengan rumus yang telah tersedia juga, didapatkanlah hasil U1 adalah 57, dan U2 adalah 23. Jadi kesimpulannya adalah terimahan 0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara nikotin kedua brand. Soal nomor 4 yaitu, dalam sebuah eksperimen untuk menentukan mana dari tiga sistem rudal berbeda yang lebih disukai, laju pembakaran propelan diukur. Data setelah pengkodean diberikan pada tabel di bawah ini, gunakanlah uji Kruskal-Wallis dengan tingkat signifikansi alpha sama dengan 0,05 untuk menguji hipotesis bahwa laju pembakaran propelan adalah sama untuk ketiga sistem rudal. Di sini terdapat sistem rudal yang tiga tipe, tipe 1, 2, dan 3. Untuk H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, dan untuk hipotesis alternatifnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2, dan juga tidak sama dengan mu3. Alpha-nya adalah 0,05, dan critical region-nya adalah H besar dari chi-square dari 0,05. Nilai dari 5,991 ini kita dapatkan dari tabel chi-square dengan V-nya adalah K-1. K-nya tadi kan ada 3, 1, 2, 3, dikurang 1, berarti dia 2. Di sini terdapat critical value untuk chi-square resolution, V-nya tadi 2, dan alphanya adalah 0,05, jadi nilainya itu 5,991 seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya yaitu kita tentukanlah N1, N2, N3. N ini didapatkan dari soal berapakah jumlah data dari tipe 1, 2, dan 3. Nah, R1, R2, dan R3 ini kita dapatkan dari penjumlahan dari rang untuk masing-masing tipe. Berarti R1 adalah jumlah rang dari tipe 1, dan begitu juga dengan R2 dan R3. Setelah itu kita perlu mencari nilai H dengan rumus yang telah tersedia, dan didapatkanlah hasil 1,66. Kesimpulannya, karena H itu adalah 1,66, dia tidak berada di daerah critical region, sehingga tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis bahwa pembakaran propelan adalah sama untuk ketiga sistem rudal. Selanjutnya yaitu soal terakhir, yaitu mengenai rentes. Sampel acak dari 15 orang dewasa yang tinggal di kota kecil dipilih untuk memperkirakan proporsi pemilih untuk mendukung calon wali kota tertentu. Setiap individu juga ditanyakan apakah dia lulusan perguruan tinggi dengan membiarkan Y dan N menunjukkan bahwa jawaban ya dan N untuk jawaban yang tidak untuk pertanyaan pendidikan. Urutannya sebagai berikut yang terdapat pada layar. Pertanyaannya adalah gunakanlah rentes pada tingkat signifikansi 0,1 untuk menentukan apakah urutan tersebut mendukung anggapan bahwa sampel dipilih secara acak. Jadi untuk H0-nya atau hipotesis 0-nya adalah urutannya acak dan hipotesis alternatifnya adalah urutannya tidak acak. Alfanya adalah 0,1 dan statistik ujinya, V-nya, jumlah total run-nya itu. Perhitungannya, tadi ini yang diketahui pada soal untuk mencari jumlah run atau V-nya itu adalah kita perlu mengelompokkan N dan Y ini sesuai dengan yang identiknya. Misalnya kayak gini, berarti ini satu kelompok, berarti satu run, ini run pertama, run kedua, run ketiga, N-nya sendiri, run keempat, lima, enam, dan tujuh. Berarti jumlahnya itu tujuh run dengan jumlah Y-nya adalah kita ibaratkan dengan N1 adalah lima, jumlah tidaknya atau N2 adalah sepuluh. Jadi P-value itu kita dapatkan dari dua P, V kecil sama dengan V-star ketika H0-nya benar, berarti karena angka V-nya tadi adalah tujuh yang kita dapatkan, maka kita dapat melihat di sini N1-nya adalah lima dan N2-nya sepuluh. Kita dapat melihat pada tabel run test, N1, N2-nya adalah berarti 5,10, dan V-nya adalah tujuh, berarti nilai dari probabilitasnya itu adalah 0,455. Seperti yang terlihat pada layar, berarti 0,455 ini dikalikan dengan dua, maka 0,91. 0,91 ini besar dari 0,1 yang di mana 0,1 adalah alpha kita tadi, keputusannya adalah tidak menolak hipotesis yang merupakan urutan pengukuran bervariasi secara acak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu rekan-rekan semuanya dalam memahami statistika non-parametrik ini. Assalamualaikum Wr. Wb.